Pelaku utama penganiaya Intel Kodim di Deli Serdang, Insanul Afwa, yang juga ketua pemuda Pancasila Desa Limau Manis, dibotaki oleh anggota kepolisian. Tanya itu, saat dipamerkan di konferensi pers pada selasa 21 Februari 2023 di Pores Deli Serdang, ya tampak jalan terpincang-pincang. Tampang sanggar yang dipamerkan, Insanul kini lenyap dan tergantikan dengan muka sayu dan terseok-seok saat digiring polisi. Dandim 0204 DS Letko Ziyoga Febrianto mengatakan bahwa dirinya selaku komandan Kodim tidak terima, anggotanya dianiaya oleh Oknum Pemuda Pancasila. Ia menyebut sudah menyerahkan semua proses hukum ke Poresta Deli Serdang. Diketahui dalam insiden ini ada 9 orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Oknum Intel tersebut. Yoga pun berharap pelaku lain bisa segera ditangkap dan diproses hukum. Sementara itu Kapolres Deli Serdang, Kombes Irsan Sinu Haji mengatakan pihaknya masih memburu 7 orang lainnya. Ada pun para pelaku yang menjadi buronan yakni R berusia 36 tahun, D 36 tahun, ID 38 tahun, D 28 tahun, A 38 tahun, I 33 tahun, dan F 32 tahun. Irsan pun menegaskan kepada Oknum anggota PP lain yang belum tertangkap dan secepatnya menyerahkan diri. Polis pun menjerat pelaku dengan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2, subsidiar pasal 351 ayat 1, dan 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Diketahui sebelumnya anggota unit Intel Kodim 0204DS dianiaya hingga babak belur oleh sejumlah anggota pemuda Pancasila. Peristiwa pengeroyokan itu terjadi di sebuah kafe Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Jumat 18 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pengeroyokan itu dipicu karena cekcok saat rekan korban meminta satu di antara Oknum anggota PP untuk bernyanyi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!